Sedang kasus suap Bansos dengan terdakwa mantan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Ramlan Comel kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung selasa pagi dengan agenda menghadirkan 6 orang saksi. Satu saksi yang dihadirkan Jaksa KPK yakni mantan Sekda Kota Bandung sekaligus terpidana kasus Bansos Edi Siswadi. Dalam keterangannya, Edi Siswadi mengaku di perintah Dede Rosada saat menjabat Tuali Kota Bandung untuk mencarikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara Bansos dengan terdakwa Roman CES agar difonis ringan Hakim yang ketuai oleh Setia Budi dan anggotanya Ramlan Comel. Uang untuk menyuap Hakim tersebut akhirnya didapat Edi Siswadi dari sejumlah SKPD sejumlah 2,2 miliar dan pinjaman dari Jeffrey Sinaga seorang pengacara sebesar 3 miliar serta dari Koperasi Pemkot Bandung 450 juta. Namun untuk proses selanjutnya, Edi Siswadi tidak mengetahui uang tersebut karena telah diserahkan kepada Heri Nurhayat untuk diberikan kepada Toto Huta Galung yang berhubungan langsung dengan Hakim Setia Budi dan Ramlan Comel. Dalam perkara suap Bansos ini, Edi Siswadi bersama mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, sudah difonis masing-masing 8 tahun dan 10 tahun penjara. Sidang pun akan kembali digelar selasa pekan depan dengan agenda yang sama yakni mendengarkan keterangan saksi. Agus Kusmaya di Bandung, Jawa Barat.